Tim Densus 88 anti-teror Polda Kalteng menggelebek dua unit penginapan nomor 5 dan 6 di Jalan Pinus Gang Permai 3. Kedua penginapan itu dihuni oleh 12 orang yang mengaku berasal dari Muara Teweh dan Makassar yang akan pergi ke Jakarta. Penggelebekan yang dilakukan Tim Densus 88 anti-teror mengejutkan warga sekitar. Kedua belas orang sudah lama menjadi incaran aparat keamanan. Kedua belas penghuni itu langsung dibawa Tim Densus untuk dimintai keterangan. 12 orang yang menginap itu diantaranya 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Saat menginap ke-12 orang mengaku dari Makassar dan Muara Teweh ingin berangkat ke Jakarta namun mereka ingin menginap lebih dulu di Palangkaraya sambil mengumpulkan uang untuk keberangkatan ke Jakarta. Semuanya ada orang 12, 4 perempuan, 4 laki-laki, yang 4 itu anak kecil, mungkin anaknya gitu. Kecil-kecil semua, yang tertutup semua. Kalau yang perempuan kan di barang nomor 6, kalau yang laki-laki yang nomor 5, kayak gitu semua. Cuma yang untuk laki-laki yang dibuka pintunya, kalau perempuan kan dibuka sedikit aja, gitu aja. Nah, nggak tahu. Itu aku kaget dari mana asalnya itu langsung. Kan lewat sini, polisi itu lewat, langsung digerobakan mereka, mau mengharap kurang 15 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya.